Sebanyak 64 orang Kepala SMP di Kabupaten Indera Giri Hulu Riau menyatakan pengunduran dirinya. Keputusan tersebut diambil terkait dengan persoalan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. PLT Kepala Dinas Pendidikan INHU, Ibrahim Ali bin mengenarkan soal pengunduran diri masal tersebut. Kenapa demikian, persetujuan pengunduran diri itu tergantung pada bupati. Di lansir lelokompas.com, Rabu 15 Juli 2020, Ibrahim meminta agar para kepala sekolah tersebut tetap bekerja hingga keputusan oleh bupati dikeluarkan. Menurutnya, saat ini masih banyak pekerjaan di sekolah yang harus diselesaikan. Ibrahim mengatakan penyerahan surat pengunduran diri itu diserahkan oleh 6 perwakilan Kepala SMP pada selasa 14 Juli 2020. Ia pun mengaku terkejut dengan keputusan para kepala sekolah tersebut. Terlebih, di masa tahun ajaran baru ini masih banyak tugas yang harus dikerjakan. Ibrahim lalu mengungkapkan alasan pengunduran diri karena para kepala sekolah ini terganggu dan tak nyaman dengan pengelolaan dana BOS. Bukan hanya itu, mereka juga meluhkan soal sikap sejumlah oknum aparat penegak hukum yang memeras mereka terkait dengan dana BOS. Ibrahim mengatakan para kepala sekolah ini meminta agar mereka dipindahkan menjadi guru biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!